Hai guys Assalamualaikum balik lagi sama aku Fitri Arno di video kali ini aku mau mereview serum yang udah sebulan terakhir aku pakai ini dia Avoskin Your Skin Bay Nyazen Matte 12% plus Centella Astiatica jadi ini produk hydrating dan brightening dari Avoskin ya guys nah ini aku udah pakai sebulan lebih dari tanggal 19 ini dari tanggal 19 bulan 7 sekarang tanggal 19-8 udah sebulan lebih aku pakai udah tinggal dikit banget tuh tapi sebelum kita masuk ke reviewnya kita lihat dulu detail produknya ya Nah buat teman-teman yang belum tahu jadi seri your skin bay ini formulasinya adalah dengan mengkombinasikan atau menggabungkan aktif ingredient dengan natural ingredient yang bisa digunakan sejak usia 15 tahun gitu guys Nah setau aku your skin bay ini dulunya tuh ada 12 varian kayaknya sih sekarang udah nambah ya satu lagi yang makuert itu yang hijau dan pun penasaran sama yang makuert itu karena sekarang lagi hype banget kan yang makuert jadi mungkin sekarang udah ada 13 varian Nah sekarang yang aku coba ini yang seri brightening dan hydrating nya Oke sekarang aku mau langsung aja dia ke packagingnya jadi dia datang dengan kemasan box nah di kemasan boxnya itu nah ini dia di kemasan boxnya ini ada info bepom expired date terus disini juga tercantum info kalau produk ini cruelty free atau tidak dites keminatang dan ini juga produknya vegan dan juga ada label green and clean beauty concept yang artinya produk ini menggunakan bahan-bahan natural yang aman untuk kulit dan juga pengemasannya ramah lingkungan gitu nah disini juga ditulis dia fragrance free coloran free dan juga allergic sensitizer free terus di packagingnya juga tercantum info manfaatnya cara pakai dan juga ingredientnya nah untuk kemasan produknya dia dari botol kaca yang tebel tuh keliatan mewah banget aku suka terus dia untuk di mulut botolnya itu ada stoppernya nih jadi kita nggak bleber waktu keluarin produk dan modal tutupnya itu pipet ini isinya 30 mili aku beli di sosiala harganya 137 ribu nah untuk teksturnya dia tuh kental banget tuh tuh dia kental banget tapi walaupun kental dia masih gampang untuk di blend nah tuh dia gampang untuk di blend dan menurut aku ini agak lama ya meresapnya karena aku mesti kipas-kipasin dulu muka aku nunggu dia kering baru aku lanjut ke step berikutnya nah ini juga masih lama belum meresap banget dan ini juga finishnya agak lengket ya guys tapi setelah meresap dia juga akan kering kok menurut aku efek lengket itu masih ya seperti skincare pada umumnya aku sendiri juga enggak terlalu masalah sama efek lengketnya tuh udah meresap nah klaimnya sesuai dengan yang ditulis di packagingnya ini mengandung nye senemai 12% dan centella asiatica kita tahu nye senemai itu fungsinya untuk mencerahkan kulit dan juga berfungsi sebagai anti-akne terus juga ada centella asiatica yang berfungsi sebagai anti-inflammasi dan juga untuk menenangkan kulit nah untuk klaim lainnya dia juga punya manfaat untuk membuat kulit terasa kencang mengurangi kemerahan mengurangi tampilan pori terus melindungi kulit dari dampak buruk sinar matahari dan juga untuk merawat kulit pasca jerawat nah gimana sih performa produk ini di kulit aku yang pertama aku suka sama efek lembabnya dia lembabnya intens banget hampir sama kayak rasanya aku pakai moisturizer terus yang kedua dia bisa untuk mengontrol jerawat aku jadi waktu itu aku ada jerawat yang mau tumbuh dan kemerahan dan pas aku pakai ini kemerahannya itu meredah dan jerawatnya nggak jadi tumbuh kayak gitu nah yang ketiga aku merasa skin bikin barier aku semakin bagus ketika aku pakai ini kalian bisa lihat di video aku yang before after itu terlihat bahwa tekstur muka aku jadi lebih halus terus aku juga ngerasa lebih jarang beruntusan sekarang-sekarang ini terus manfaat lainnya yang aku rasain aku ngerasa wajah aku lebih cerah pas pakai ini dan untuk bekas jerawat aku juga memudar jauh kalian bisa lihat di video after before jerawat satu dan dua itu jauh banget berkurangnya sedangkan jerawat yang nomor tiga sebelum aku pakai aku skin jerawatnya masih dalam bentuk beruntusan jadi baru akhir-akhir ini jerawatnya sembuh makanya untuk bekas jerawat yang nomor tiga itu masih jelas gitu kalian bisa lihat nih ini dia yang nomor tiga ini yang nomor satu yang nomor dua ada di sitar sini cuman udah nggak terlalu kelihatan jadi menurut aku untuk efeknya akhirnya menghilangkan bekas jerawat juga oke dan setahu aku pun juga kemampuan Naya Senemite untuk menghilangkan bekas jerawat itu ada di kisaran waktu 8 minggu jadi aku pakai ini kan baru sebulan jadi belum memang wajar kalau belum hilang sempurna gitu tapi menurut aku untuk kemampuannya memudarkan jerawat sih oke ya si aku skin yang ini Oke guys sekian review dari aku semoga bermanfaat jangan lupa like videonya dan subscribe YouTube channel aku karena dukungan kalian sangat berarti buat aku dan bunyikan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap aku upload video daaah selamat menikmati